Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Cici Dwi Yulianti Dari PMB Stipisan Bujuan Goro Hari ini saya akan membedah buku Dengan judul Kajaiban Buah Kurma Kajaiban Buah Kurma Buku ini ditulis oleh Emi Fitriani SP Untuk info buku, penulisnya adalah Emi Fitriani SP IFBN 978-602998-8536 Penerbit Pustaka Baru Pres Jumlah halaman ada 645 Ringkasan tentang buku Kajaiban Buah Kurma ini Dalam buku ini juga diselaskan Tentang kandungan gisi dan kaset buah kurma Misalnya, kegunaan kurma sebagai penghilang rasa sakit Asupan sehat bagi bantah Memusnahkan kanker atau pencegah kanker Menyembuhkan diabetes, demam berdarah, dan lain sebagainya Buah kurma juga bisa dijadikan peluang bisnis Dengan cara mengolah menjadi sehari kurma Kopi, jus kurma, biak kurma, atau bahkan sehari kurma juga Untuk kandungan vitamin 2, yaitu ada Asorbic acid atau yang bisa dikenal vitamin C Sejumlah 2,4-17,5 mg Ada juga folic acid atau folic acid 0,004-0,007 mg Nolkotinic niacid 0,002 mg Boflavin vitamin B2 Sebanyak 0,13-0,17 mg Vitamin B1 sejumlah 0,08-0,13 mg Dan ada vitamin A sejumlah 0,01 mg Terlihat dari sini Ternyata buah kurma itu mengandung banyak vitamin Maka dari itu Saya mengangkat buku ini Karena belum banyak orang tahu Bahwa kurma itu banyak yang terkandung dalam kurma Seperti itu Selain kandungan vitamin Kurma juga ada kandungan mineralnya Seperti natrium sebesar 4,46-47,74 mg Magnesium sebesar 18,44-79,35 mg Dan kalium 20361-982,97 mg Serta kalsium sebesar 23,24-73-85 mg Jadi dalam kurma itu Tidak hanya terdapat vitamin juga Tapi terdapat kandungan mineral buah kurma Seperti itu Manfaat kurma Seperti yang saya jelaskan tadi Dapat membantu menormalkan tekanan darah Jadi untuk orang yang memiliki darah tinggi Dapat meminum sari kurma ini Tapi dengan cara meminumnya secara teratur Seperti itu Menyembuhkan demam berdarah Meningkatkan tenaga dan stamina Seperti yang dijelaskan tadi Ada kandungan vitamin C Bahkan banyak lagi vitamin yang lainnya Melancarkan pencernaan Meningkatkan tenaga dan stamina Meningkatkan produksi asing Mengurangi serangan stroke Mencegah kanker juga Disini saya jelaskan juga Salah satu bagaimana proses pembuatan sari kurma Sebenarnya disini ada banyak sekali Cara pengolahan buah kurma Sampai dari bijinya Tapi untuk lebih jelasnya Bisa membaca sendiri disini ya Untuk itu saya jelaskan salah satu saja Yaitu bagaimana cara membuat sari kurma Apalagi sari kurma ini Kalau dimasukkan ke freezer Atau ditambahkan naik sebatu Rasanya sangat segar sekali Jadi caranya itu Bahannya cukup 165 gram buah kurma Bisa bukan kurma apa saja Terus ditambah 100 ml air Air matang Terus 33 gram Glukosa 33 gram Fructosa Terus cara memasaknya bagaimana Cara memasaknya itu Pisahkan kurma dengan bijinya Setelah itu Blender daging itu sampai halus Lalu bisa dimasak Selama 12 jam Dengan api kecil Dan ditambahkan Dengan air sedikit demi sedikit Setelah itu Selanjutnya Dimasukkan fructosa Dan glukosa Selanjutnya Bisa diminum Secara Setiap hari Boleh Ataupun 3 hari Ataupun 2 hari sekali Bagi sahabat isa da tipe Bila berminat Meminjam buku keajaiban biah koma Bisa meminjam Keperbustakaan kampus mu ya Disini banyak banget Bagaimana cara mengolah Buah koma Disini juga bisa Dijadikan sebagai Lahan usaha kalian Sekian Bedah buku Karyawan hari ini Semoga bedah buku hari ini Bermanfaat bagi sahabat Iksadar TV Jika ada yang kurang Jelas Bisa bertanya Di bawah komen ini ya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye-bye 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 Terima kasih.